Intro Anda kembali di Sulteng Update Pihak Rumah Sakit Undata Palu mengklaim penderita penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti pada tahun 2017 kemarin menurun dari tahun sebelumnya Hal tersebut dipengaruhi oleh iklim cuaca dengan curah hujan yang berkurang serta tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan mulai tinggi Dari data yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dari bulan Oktober hingga Desember 2017 bahwa jumlah penyakit demam berdarah pada tahun 2017 kemarin berjumlah 50 orang Hal tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 263 orang yang terjangkit virus mematikan tersebut Hal tersebut dipengaruhi oleh iklim cuaca yang padu tahun 2017 kemarin dengan curah hujan yang kurang serta masyarakat Kota Palu saat ini telah mengetahui penanganan untuk menjaga penyakit yang menyebabkan kematian tersebut Kepala Bidang Pelayanan dan Medik Rumah Sakit Undata Palu, Purwaningsi, mengatakan bahwa selama ini kasus penyakit demam berdarah tersebut kerap terjadi di kalangan anak-anak Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan penyakit yang dapat menyebabkan kematian itu juga dapat terserang di kalangan dewasa maupun orang tua Pengalaman saya itu, kalau makan kelapa muda kelapa muda biasanya cuma dibuang begitu kan itu kan tidak ditahu kelapa mudanya itu bongkol pelarmanya itu kan dia menghadap begini Nah kalau turun hujan atau kita buang air itu kan pasti di dalam bongkolnya itu air di dalamnya itulah tempat juga untuk jentik-jentiknya Meskipun jumlah penyakit tersebut menurun Purwaningsi juga berharap kepada masyarakat untuk serta-merta menjaga lingkungan sekitar dengan metode penanganan penyakit DBD yaitu dengan cara mengubur barang bekas, menguras tempat penampungan air, dan menutupnya Selain itu, untuk jumlah pasien yang berada di rumah sakit Undata Palu mengidap penyakit demam berdarah pada awal tahun 2018 ini masih berjumlah satu orang Dari Palu, Rian Saputra, Palu TV melaporkan